Halo semuanya, ini Jusuf Setiawan dari Bali, Indonesia Nengkong, emak, om, tante, koko dan cece Semuanya, hari ini kita jumpa lagi dalam Fresh Juice Sabtu 5 November 2022 Hari ini kita akan mendengarkan Renungan yang dibawakan oleh Romorudi Rakituljati UMI dari Jakarta Oh iya, Jusuf mau bilang Tanggal 25 November 2022 Akan ada ulang tahun Fresh Juice yang ke-10 Yuk ikutan semua daftar tempatnya Di Swiss Bell Green Forest Hotel di Bali Ador Prize, ziarah gratis ke Holy Land dari Holy Global Turlop Yuk sekarang dengarkan renungan hari ini Para sahabat Fresh Juice Pada hari ini kita mendengarkan sabda Tuhan Dari Injil Lukas Bab 16 Ayat 9 sampai 15 Pada suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi Kalian diterima dalam kemah abadi Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Dia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Jadi Jika kalian tidak setia mengurus mamon yang tidak jujur Siapakah Yang akan memercayakan harta sejati Kepadamu Seorang hamba Tidak mungkin mengabdi dua tuan Karena jika demikian Dia akan membenci yang seorang Dan mengasihi yang lain Atau Dia akan setia kepada yang seorang Dan tidak mengindahkan yang lain Kalian Tidak dapat mengabdi kepada Allah Dan kepada mamon Semuanya itu Didengar oleh orang-orang farisi Hamba-hamba uang itu Dan mereka Mencemoohkan Yesus Maka Yesus berkata kepada mereka Kalian membenarkan diri Di hadapan orang Tetapi Allah mengetahui hatimu Sebab apa yang dikagumi manusia Dibenci Oleh Allah Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Para sahabat Fresius Saya akan Mengawali Renungan hari ini Dengan sebuah cerita Pada suatu pagi Di sebuah tempat Penggergacian Kayu Terdapat Enam orang Tukang gergaci Masing-masing Tukang mendapat tugas Untuk Menggergaci Beberapa Balok Kayu Tukang pertama Berkata Dalam hatinya Kayu-kayu ini Baru saja Ditebang Dan masih hijau Gigi-gigi Gergaci Akan tersangkut Di dalamnya Kalau begitu Nanti saja Tunggu sampai Kayu ini kering Maka dia Segera pergi Tukang kedua Berkata Wah Gergaci ini Tumpul Aku tidak akan Bisa bekerja Dengan gergaci Ini Aku akan Melapor Kepada bos Supaya gergaci Ini ditajamkan Lebih dulu Maka Dia juga Segera pergi Tukang ketiga Berkata Ya ampun Kayu ini Penuh Dengan Penjolan Ini akan Sulit Dibergaci Aku akan Minta bos Untuk menggantinya Dengan kayu Yang lurus Setelah itu Baru Aku mudah Mengerjakan Perintahnya Maka Dia pun Segera pergi Tukang keempat Berkata Hari ini Cuaca Sangat Panas Aku akan Tunggu Suhu Jadi Agak Dingin Maka Dia sekirah Pergi Entah Kemana Tukang kelima Berkata Aku Sedang Sakit Kepala Aku Akan Kerja Setelah Sakitku Ini Sembuh Maka Dia sekirah Pergi Pulang Ke rumahnya Sementara itu Tukang Keenam Memperhatikan Sejenak Kayu Hijau Yang penuh Dengan Penjolan Itu Dia juga Sejenak Mengamati Gergacinya Yang tumpul Itu Seperti Teman-teman Yang lain Sebetulnya Dia juga Merasa Gerah Dan Kepalanya Terasa Pusing Tetapi Kemudian Dia mengasah Gergaji Itu Dan Menggunakannya Untuk Memotong Kayu Itu Semuanya Ternyata Dapat Berjalan Dengan Baik Dia Bermandikan Keringat Sakit Pusingnya Pun Hilang Keesokan Harinya Sang Bos Mempercayakan Kepada Tukang Keenam Itu Lebih Banyak Kayu Dan Mengangkatnya Sebagai Kepala Para Tukang Para Sahabat Apa Pesan Dari Kisah Itu Pesannya Adalah Selalu Kerjakan Dengan Setia Dan Sebaik Baiknya Apapun Tugas Yang Diberikan Kepada Kita Entah Besar Entah Kecil Jangan Kebanyakan Alasan Anda Akan Baik Baik Saja Dan Mungkin Peluang Yang Lebih Baik Sedang Menanti Anda Pesan Yang Senada Juga Terkandung Di Dalam Injil Hari Ini Tadi Salah Satu Sabda Tuhan Yesus Berbunyi Barang Siapa Setia Dalam Perkara Perkara Kecil Dia Setia Juga Dalam Perkara Perkara Besar Dan Barang Siapa Tidak Benar Dalam Perkara Perkara Kecil Dia Tidak Benar Juga Dalam Perkara Perkara Besar Tuhan Melihat Bahwa Sikap Tertentu Seseorang Ketika Melakukan Hal Yang Kecil Atau Sederhana Bisa Menjadi Petunjuk Seperti Apakah Sikapnya Ketika Yang Bersangkutan Diberi Tugas Selain Yang Lebih Besar Atau Sulit Bila Seseorang Mau Dan Mampu Menghargai Hal-hal Kecil Pekerjaan Pekerjaan Kecil Maka Dia Juga Akan Semakin Menghargai Hal Lain Yang Lebih Besar Atau Lebih Sulit Kesungguhan Seseorang Dalam Melakukan Hal Atau Pekerjaan Yang Sederhana Atau Ringan Sebenarnya Juga Dapat Menunjukkan Seberapa Besar Sikap Bertanggungjawab Yang Terdapat Dalam Dirinya Menunjukkan Juga Kerendahan Kerendahan Hatinya Maupun Potensi Dalam Diri Orang Yang Bersangkutan Bila Seseorang Mau Mengerjakan Tugasnya Yang Kecil Dengan Baik Maka Dia Juga Pantas Mendapat Kesempatan Atau Kepercayaan Untuk Mengerjakan Tugas Lain Yang Lebih Besar Maka Para Sahabat Marilah Kita Melakukan Dengan Sungguh Sungguh Dan Sebaik Baiknya Apapun Tugas Atau Pelayanan Yang Dipercayakan Kepada Kita Dalam Kehidupan Sehari Hari Di Dalam Keluarga Di Dalam Komunitas Di Dalam Lingkungan Pekerjaan Di Dalam Lingkungan Gereja Maupun Di Dalam Lingkungan Kemasarakatan Mungkin Ibaratnya Dalam Sebuah Pertandingan Sebab Bola Entah Kita Ini Menjadi Pemain Utama Atau Pemain Cadangan Atau Menjadi Supporternya Saja Tetapi Bila Masing-Masing Saling Mentransfer Energi Positif Satu Sama Lain Sebuah Hasil Yang Bagus Akan Diperoleh Berkat Kerjasama Kita Semua Kita Juga Akan Menjadi Orang Yang Makin Bahagia Justru Bila Di Dalam Pelayanan Atau Di Dalam Pekerjaan Kita Kita Tidak Merasa Gengsi Tidak Merasa Iri Terhadap Yang Lain Atau Mempunyai Perasaan Negatif Tertentu Lainnya Atas Tugas Atau Pelayanan Yang Dipercayakan Kepada Kita Maka Selamat Bekerja Selamat Melayani Tuhan Memberkati Anda Sampai Jumpa Lagi Okom Emak Om Tante Dan Koko Dan Ceci Semuanya Kita Baru Saja Dengerin Fresh Juice Sabtu 5 November 2022 Terima Kasih Ya Buat Rumo Rudy Untuk Renungannya Hari Ini Oke Banget Sampai Jumpa Lagi Semuanya Di Ulang Tahun Fresh Juice 25 November 2022 Salam Fresh Juice Hooray 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 Terima kasih.